Apa salah sama? Gue penasaran sih, side-nya Alter Ego apa ya? SM-nya masih kebuka. Tapi pinter loh. RRQ udah tutup. Burst Damage 1 tuh. Gua Turanus ya. Lunox-nya udah di-ban. Dan lagi-lagi one-one. How can one-one? Apa mereka pernah skrim bareng? Aku tahu gue RRQ itu jarang banget skrim sama tim. Gak pernah skrim sama tim. Ya, ngerti gue. Gak pernah kan? Iya, iya. Tapi RRQ sih mungkin scene-nya juga pernah main ini sih, one-one. Sempat di regular season. Sempat dan gak mau. Harusnya sih bukan sesuatu yang ditakutkan sama Alter Ego dengan chemistry mereka bermain seperti ini. Kalau hanya untuk satu hero aja ya. Satu hero aja kayak one-one gitu. Cuma gak mau resiko, karena mereka kan pertumbuannya itu Sally Boy biasanya. Dan kalau ada one-one, late game-nya dia tinggal pesan weakness point. Gampang banget karena ngumpul-ngumpul. Terus crossbow of tank-nya, tinggal ke Sally Boy. Benar. Jadi gak ada Sally Boy, bubar ambiar. Mungkin ini bisa jadi satu hal yang di pentingin sama Alter Ego. Iya. Nge-secure jadi boy-nya biar gak ngesentuh. Tapi Alter Ego, Pars-nya. Wow. Sesuai dengan tadi dugaan para guest star kita ya. Itu risky kalau menurut gue. Bisa dilompatin gampang ya. Bener banget. Bisa dari Link-nya atau Kufra-nya. Tapi lu harus ingat bro, itu Parsa Udil. Itu. Bukan Parsa Pokemon. Wih itu Link-nya Albert bro. Bukan Link Pokemon juga masalahnya. Jadi kayak sama-sama expert. Sama-sama expert ya. Lu salah dikit, ya lu malah lu yang dimakan sama. Benar. Alter Ego. Kalau gue sih. Jadi kayak Link-nya gak bisa asal-asal masuk-masukkan juga. Kalau gue sih. Alter Ego mungkin harus berubah main set. Jangan terlalu memberatkan game ke Udil atau enggak ke Jelly Boy gitu. Jadi emang bener-bener harus lima-limanya. Iya sih harusnya. Apalagi di sini ada Ahmad dan rupanya Rocky Usti. Uh, Carmilla. 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 Carmilla Cang E. Carmilla Cang E. Cang E-nya side. Cang E-nya side. Cang E-nya side untuk scene ya. Lemon Carmilla. Udah terlihat kali ini permainan dari tim Arar QC. Dan... Aku ngelihat di sini dari Albert-nya bakal yang nutup. Dia gak boleh keluar duluan. Harus hati-hati banget. Sama bumbu-bumbu seberu dari Alter Ego. Misalnya Ejector. Lalu ada Raging Sandstorm juga. Dan follow up damage dari Alter Ego itu gampang banget. Jadi banyak banget yang harus diperhatikan sama Alter Ego sih. Kalau mereka mau masuk terangnya. Ahmad pake apa nih? Pai soalnya udah pasti dia pake Khalid. Di side lane. Leomurby pasti dia support Jowhead. Udah fix. Satu side lane lagi. Apa yoo? Ruby. Apa yoo temen-temen? Ruby. Bener banget. Ruby. Jadi Albert-nya bener-bener susah masuk. Iya. Karena Ruby terakhir. Harus nunggu semua research skill dari Alter Ego udah keluar duluan. Empat mele, satu range. Sama juga di sebelah juga kayak gitu. Empat mele, satu range. Cang'e-nya ya? Cang'e-nya ya? Cang'e. Cang'e dan Parsh'e. Dan Roger juga sebenernya. Tapi ya tidak full range. Ya bener. Oke. Cukup menarik. Tampaknya Grand Final Season 6 nih. Jadi kayak beda banget ya gitu ya. Cang'e beda. Marsnya yang biasanya petakilan aja langsung udah dipenang. Ya kayak bahkan gesternya kita juga yang bisa petakilan tapi bisa series juga gitu. Iya. Kalau kata Marsnya tuh hawa-hawa Grand Final tuh masih ada. Tuh gua sendiri tuh. Alter Ego. Ini tuh nyom sendiri. Oke kalau begitu ini dia. Untuk game yang ketiga. Masi Grand Final antara Alter Ego dan juga RRQ. Kita sebentar lagi akan langsung lempar kepada caster kita yang sudah petakilan di sana. Sudah siap untuk melihat apakah yang ketiga akan 2-1 untuk Alter Ego atau sebaliknya. Kita langsung lempar kepada Bapak Pulur. Dan juga Ranger Bronje. Silahkan. Alright. Terima kasih Bu Corner dan juga Bu Demonstar. Bu Demonstar dan juga Bu Demonstar. Terima kasih banyak. Dan kita langsung back to the game. Dimana kali ini RRQ. Raja dari segala raja. Bakal mencoba untuk mempertahankan tahtanya. Dan Alter Ego. Yang bisa dibilang dari bawah. Lower Breaker bakal coba untuk mengambil tahta Sang Raja. Benar sekali Oji. Ini kita lihat aja. Udah ada serangan yang terjadi dari tiap sisi yang ada di Land of Down. Lemon pun harus pulang di awal-awal dengan HP yang tersisa sedikit. Untungnya masih ada Regence. Yes bukan hanya itu aja Pak Pulung. Kali ini kita lihat. Payam coba untuk melakukan cutting minit terlebih dahulu. Dan ternyata Albert yang dituju. Albert bakal diganggu habis-habisan. Dan ternyata meriset. Red Buff yang dimiliki lo. Seorang Albert dan Finn pun harus pulang. Lihat Alter Ego sedikit mengganas untuk kali ini Pak Pulung. Benar sekali. Alter Ego udah kembali. Sepertinya menemukan permainannya di early game. Di game yang ketiga. Siapa yang akan mendapatkan poin kedua untuk game kali ini. Karena di bagian tengah sepertinya udah muncul notif dari masing-masing player ya. Menandakan dimana posisi dimana yang akan diserang. Wait, wait, wait. Lihat. R7 mengambil blue buff ini Mikio. Seorang Roger. Kali ini. Roger dari seorang Celiboy. Gak berhasil menggunakan blue buffnya di early game. Benar sekali. Hanya saja Leo Murphy udah set up posisi siapapun yang mencoba untuk mengambil blue buff di area ararki. Mungkin akan diganggu oleh Leo Murphy. Yes. Benar banget. Tapi disana bukan hanya ada Leo Murphy saja. Tapi ternyata ada R7 dan juga lemon. Pai mencoba untuk mengganggu. Dan ternyata diusir mundur dari seorang Pai. Oh Pai berhasil mengusir seorang R7. Iya benar. Sekarang mereka langsung mengarah ke area blue buff. Karena Albert masih level 3. Belum dapat blue buffnya. Mereka gak mau berkesempatan untuk diberikan kepada Albert. Agar bisa mendapatkan blue buff tersebut. Oke. Leo Murphy kali ini berada di posisi. Dan ternyata blue buffnya bakal diamanin oleh seorang Albert. Bahkan menumbangkan seorang Finn. Sedikit retribution yang bahagian. Ternyata. First ball didapatkan oleh seorang Ahmad. Ahmad harus tersungkur lemas dibalik sana. Benar sekali. Dan ruby nya pun harus meregang nyawa. Dua hero ada di bagian mid. Alter ego. Akankah mereka mau melakukan penyerang? Karena sekarang dikeroyoknya bisa-bisa. Abis sudah. Abis sudah. Dan mencoba dipasarkan. Opa yang menjadi kuiksankan. Ada Sally Boy dan Mereka Boy. Mencoba untuk membantu. Masih ada dua hero lainnya. Yang berdekatan dengan satu hero yang memiliki sedikit darah. Benar sekali. Dan sepertinya. Selain sini harus down. Berada di tengah sungai. Terlewat dan langsung ditumbangkan. Di arah toplet. Farsanya. Masih coba untuk sabar sedikit. Dan Udil pakai Arrival. Farsa Arrival. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Ini dia replay nya. Dia sedikit memaksakan. Lihat ya Sally Boy. Berubah menjadi mode manusianya. Memberikan sedikit tembakan open fire. Tapi dia menyerahkan diri dengan tiga orang yang mendadak. Langsung hadir. Rugi banget sih. Sebenarnya balik ke balik. Sama aja rugi. Tapi apa yang paling cepat ditumbangin R7. Lagi dan lagi terlalu perkasa. Dua poin sudah diamankan oleh R7 kali ini. Sih menuju ke arah tartop. Dan lebih tepatnya menuju ke arah toplet. Ada pertarungan Udil versus Lemon. Tapi ternyata Sin. Surprise attack. Mother, mother. Where are you going Lord? Udil harus down. Ternyata terkaget. Dan ditambah. Leo Murphy di arah mid lane. Harus ditumbangkan Pak Polo. Itu dia R7. Solo kill kepada Leo Murphy. Ada di bagian tengah. Dan Sally Boy pun. Belum bisa memberikan damage yang cukup besar kepada R7. R7 benar-benar menggoyang area pertahanan dari Alter Ego. Untuk kali ini Sally Boy dan mereka bol mungkin bisa dibilang masih tidak punya damage. Tapi di late game nanti. Damagenya bakal sakit banget. Dan harus berhati-hati oleh para pemain tim Arachiyoshi. Bisa saja. Sin. Satu kali taruh. Dan ternyata. Maafkan. Dua dan mencoba dibaksakan. Sin harus tertekan. Satu hit terakhir Ahmad. Memaksakan keadaan. Mendapatkan satu poin. Tapi ternyata harus ditukar oleh dirinya. Masih bisa selamat. Ada hasil disana. Film akan coba dibalikkan. Tempat soplet. Dan ternyata. Fin yang berhasil melakukan poin atas seorang Ahmad. Benar sekali. Dan lifestyle yang kita lihat tadi. Besar banget. Dihadirkan di tubuh Ahmad yang menggunakan ruby. Hanya saja di bagian atas. Pai. Ranking Sandstrom. Selly Boy. Light and Pounce. Dan menghilang sudah. Uranusnya harus punah. Shatton didapatkan oleh para pemain dari tim Arterigo. Bangun coba dibaksakan. Ada albat dan albat. Belum ada apapun dari Leo Murphy. Masih bertahan. Harapin disana. Ternyata bakal coba diterorate. Ternyata tidak. Dilempar saja. Nak ning ning ning. Dari seorang Leo Murphy. Layaknya bola takraw dibuang begitu aja. Layaknya bola voli langsung dilemparkan begitu aja. Dan mereka pun menjauh. Sekarang di reset lagi Ahmad. Masih bisa sendirian. Hati-hati. Mungkin Meteor Shawar akan dikeluarkan sesaat lagi. Ahmad pun harus mundur. Murthy ada di bagian belakang. Lepot terkena. Fede banget coba dilempar. Masih ada flikir disana. Udel bakal mencoba mengecat dengan burungnya. Fede lastra kara belakang. Satu hit terakhir. Lepot. Masih berhasil kabur. Tergocek dari iat kotok seorang Udel. Ia satu hit terakhir. Tapi untuk sekarang. Pai harus pergi. Tapi malah berada di jalur. Dari Tepe Soplet. Dan menghilang sudah. Pai nya disana. Dan Tantal diamankan. Seliboy juga harus ditumbangkan. Wow. Poin diamankan. Kerugiannya luar biasa. Tukang sampai kejemur goto. Oh my god. Arar Kiyoshi. Sang Raja. Telah terbangun kali ini. Dari tidurnya Pak Pulung. Benar sekali. Dan tiga kali sudah. Seliboy harus menghilang. Untuk jarak dari levelnya pun sudah mulai terlihat. Dan ada level 9 untuk Albert. 7 untuk Seliboy. Ini akan sulit sekali. Lihat. Coba di Imo Vendor dilempar lagi. Masih ada satu. Boveter shower. Tapi tidak bisa menyelamakan seorang scene. Kali ini. Masih mau lebih. Amat gak boleh pulang. Masih coba diajar. Dan gak berhasil. Sedangkan di sisi lain. Mereka coba ditumbangkan. Satu yang terakhir. Bayi alien menggabung. Kali dari Stinger Seliboy. Demerika Boy. Coba untuk satu langsung. Sama-sama Demerika Boy. Dan ternyata. Seliboy. Seliboy berhasil ditumbangkan. Cover yang baik. Dan ini becana. Ini becana semua lane yang dimiliki oleh Alter Ego. Dibabat habis. Tapi scene-nya mundur dengan Meteor Shower. Leo Murphy pun tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya. Ada Udile di bagian tengah-tengah. Dan rifle. Satu hit-nya. Bisa gak dia mendapatkan. Dan scene pun harus tumbang. Tapi R7 ada di bagian belakang. Lihat. Bangal coba di cutting sepertinya oleh R7. Alter Ego kehilangan dari sisi sampingnya. Mereka cukup pincang. Karena turret-nya sudah kehilangan dua kali ini. R7 masih mencoba untuk melakukan cutting minion. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan Ahmad. Dia tidak bisa offside lagi. Seliboy pun juga sama. Ya. Dia belum punya damage Pak Bulung. Benar sekali. Celi baru memiliki satu Raptor Matches. Sepertinya akan mengarah ke Windtalker ya. Untuk menambah attack speednya. Ataupun movement speed dan juga critical. Benar Windtalker dulu. Dan sepertinya Celi Boy gak ada retribution. Sedangkan Blue Buffet bakal coba muncul sebentar lagi. Ahmad mencoba itu mengcover dulu di arah mid. Tapi ada seorang Leo Murphy di depan sana. Lihat. Di sana Leo Murphy bakal coba ngelempar. Dan gak ada cover sama sekali. Leo Murphy bakal bisa di take down kalau gak ada cover. Tapi Udile. Sigap sekali. Ternyata Lemon langsung mendefet dengan Udile. Ternyata Udile lebih menarik dibandingkan yang lain. Dan Udile ditumbang kalau seorang Lemon. Lemon. Kali ini sangat cinta dengan Udile. Sangit cintanya dipepet Abe. Dipepet ditabrak oleh Carmilla. Sementara di bagian tengah. Ahmad ingin mendapatkan Lemon. Memberikan sedikit sebuah popop damage aja. Ternyata Murphy melemparkan dengan injektornya. Langsung ditabrak juga. Tyrant race. Terus berapa kedua. Masa siapa dipasangkan. Selibu dan Opel. Menarik. Menarik. Berbanding yang luar biasa. Menarik tumbang. Lemon pun tergaruk. Ternyata. Buaya dari seorang Paimon. Menarik. Menarik. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. R7 dan juga Shin mencoba untuk memberikan gangguan di area bottom lane. R7 ngebadanin. Ada satu quickson dikeluarkan. Tapi ini dia. Federized Strike. Sakit banget. Yang dikeluarkan Udil. Bukan sembarang main kali ini. Lihat Udil langsung dari langit. Ini tandanya. Kalau misalnya burung itu. Dari atas. Iya mobil kita. Bener. Itunya. Iatnya. Itu dapat rejaki biasanya tuh Pak Pulo. Bece banget pastinya Pak. Tapi sekarang. Tapi sekarang. Tua. Udil ditumbangin. Tiba-tiba datang. Lucky board double kill. Tepet. Lepet. 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 Amat selanjutnya. Amat masih bisa bertahan. Amat masih ada. Amat harus mudur. Lepet. Dikat. Amat gak bisa berbuat banyak. Cuma bisa bertahan. Dan paslah. Darah aja terlalu deras. Amat pun tumpah. Ini bercanda. Apapun untuk Alter Ego. Bener sekali Alter Ego dibombardir. Bener-bener seperti sebuah penghabisan terhadap anak-anak Alter Ego. Hampir aja. Mereka bisa mendapatkan. Terima kasih. 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 securelyступ Terima kasih. Terima kasih. Oja, Spy. Oja, Spy. ini bantana alter ego terwipe off dan tatanya Arargy take the game 3 take the game 3 di menit 11 50 detik tapi sepertinya murfi keluar dan itu pun tidak sempat 21 skor kedudukan yang udah kita saksikan akankah menjadi sebuah langkah yang lebih dekat lagi untuk Arargy atau alter ego bisa menyamakan di game yang keempat lihat-lihat permainan yang luar biasa bayi alien bukan sembarang alien lemon mukanya masih cembetut belum tersenyum kali ini karena menunggu kepastian kalau menang MPL sudah pastikan dia tersenyum lihat Albert baru masuk ke MPL dari MDL langsung menyentuh posisi grand final ini gimana ya Albert coba ini perbedaan yang begitu jelas sudah bisa kita lihat dari Albert terima kasih telah menonton